Timnas Indonesia Wanita, sukses membuat kejutan dalam pertandingan FIFA Women's Day, di laga melawan Arab Saudi mereka menunjukkan kualitasnya sebagai tim yang benar-benar solid. Sempat kurang diperhitungkan, nyatanya Timnas Indonesia Wanita bisa memberikan tekanan luar biasa kepada Saudi Arabia. Turun dengan formasi andalannya, Timnas Indonesia coba menerapkan pressing tinggi di babak pertama. Alhasil, pola permainan Arab Saudi tidak bisa berkembang, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia untuk mendapatkan gol pembuka. Setelah mendapatkan gol, Timnas Indonesia sebenarnya terus mengurung pertahanan Saudi Arabia, namun hingga babak pertama berakhir tidak ada gol tambahan tercipta. Sayangnya, Timnas Indonesia gagal mempertahankan keunggulan, setelah pada menit-menit akhir laga gol balasan dari Arab Saudi tercipta dan memaksa pertandingan ini pun berakhir imbang 1-1. Kendati demikian, hasil ini membuat Timnas Indonesia meraih beberapa poin penting untuk mendongkrak posisi mereka di ranking FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia Wanita sukses menduduki peringkat 97 dunia dari total 187. Tentu saja, prestasi ini patut diapresiasi dan harus ada pembinaan secara menyeluruh. Sebab, bukan tidak mungkin kedepannya Timnas Indonesia Wanita, bisa mendulang lebih banyak prestasi. Cukup diwajarkan memang, sekarang ini kompetisi Liga Wanita kurang dilirik oleh PSSI dan sudah seharusnya sekarang PSSI mulai memfasilitasi, agar mendongkrak banyak pemain hebat bermunculan. Beberapa pemain Indonesia yang abroad juga sekarang mulai banyak dari Timnas Putri, itu menandakan bahwa mereka ingin berkembang dan membawa Timnas Indonesia Wanita berbicara banyak di level dunia. Sebagaimana kita ketahui, Timnas Indonesia Wanita ini akan kembali berhadapan dengan Arab Saudi pada minggu, sebab FIFA Women Made Day ini akan digelar dalam dua lag. Beberapa pemain yang patut diperhitungkan dari skuad Timnas Indonesia Wanita ini adalah Safira. Pemain yang berposisi sebagai back tersebut sukses menjadi kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Wanita. Dia punya postur tubuh yang mumpuni dan bisa berduel bola-bola atas, apalagi dia juga berada di bawah asuhan Persis Solo. Bisa dipastikan, jam terbang yang dimilikinya bisa membantu membuat Timnas Indonesia Wanita lebih kuat di barisan pertahanan.